Sementara di Bangli, apel peringatan HUD ke-75 kemerdekaan RI juga berlangsung sederhana di tengah pandemi COVID-19. Untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, Bupati Made Giyanyar juga mengajak masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan berharap vaksin penangkal virus corona dapat segera ditemukan. Di tengah pandemi COVID-19, peringatan HUD ke-75 kemerdekaan RI digelar pemerintah Kabupaten Bangli secara sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Bangli. Wajib mengenakan masker, para peserta apel kali ini juga dibatasi dengan tidak melibatkan para pelajar dan hanya diikuti jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD yang hadir dengan mengenakan pakaian adat madia. Bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Bangli Imade Giyanyar sedangkan Ketua DPRD Iwayan Diyar bertugas sebagai pembaca teks proklamasi. Sementara untuk tim pengibar bendera merah putih, hanya dilakukan oleh tiga petugas saja. Dalam kesempatan ini, Bupati Made Giyanyar menyampaikan di tengah kondisi dunia termasuk Indonesia yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19, peringatan hut ke-75 kemerdekaan RI harus tetap dimaknai dengan sepenuh hati untuk bisa melanjutkan semangat para pahlawan dalam mengisi kemerdekaan demi kemajuan bangsa dan negara. Pelaksanaannya sangat sederhana, tetapi pemaknaannya harus luar biasa. Pemaknaannya harus luar biasa, apalagi kita sudah ada fase new normal. Sambil menunggu vaksin ada, sambil menunggu obat COVID itu ada, dan kita di hut RI ke-75 ini paling tidak untuk saya sendiri dan untuk masyarakat Bangli, ya sekarang kita harus berdoa. Selain itu, memasuki tatanan era baru, masyarakat juga diminta tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan harapan para ahli dapat segera menemukan vaksin penangkal virus berbahaya ini. Dari Bangli, Ariwira Dharma Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!